Oke terima kasih teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Terima kasih buat Pak Nugroho yang udah melakukan waktu buat berdiskusi di malam hari ini Kemudian juga tentunya terima kasih buat teman-teman Semoga dimanapun teman-teman berada selalu diberi kesehatan Terus gampang juga usahanya di bidang apapun lah itu Semoga juga terus sehat dan terus berkah Oke saya Rani Amina teman ngobrol juga di malam hari ini Di kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang CMYK Jadi yang mungkin udah sering banget ditanyain Baik di grup Telegram Gamescape maupun di grup Facebook kali ya Yang paling sering juga itu apakah Inkscape itu support CMYK enggak sih Atau CMYK enggak sih Terus kalau misalkan mau support dalam format CMYK ini gimana kalau di Inkscape Nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kita bukalah diskusi malam hari ini Dan ternyata sebenarnya kita udah pernah bahas sih di Mintanya Min episode pertama dulu Tapi yang dulu lebih ke ini sih Penjelasan tentang sebenarnya CMYK itu apaan sih gitu Atau CMYK itu kayak gimana gitu Jadi kayak apa bedanya RGB sama CMYK Kayak dulu yang pertama Sehingga saya muncul analogi juga bahwa CMYK itu ibarat kayak misalkan pensil warna yang isinya cuma 12 Kemudian RGB itu 24 Nah buat supaya bisa cocok Kalau enggak salah dulu Pak Nuk bilangnya gitu Bisa cocok kita mesti nyari warna yang sama-sama ada di pensil yang warna tipe 12 atau tipe 24 Bener Pak Nuk ya? Ini kalau salah tolong dikoreksi ini Iya betul Nah sekarang di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Gimana sih cara mendapatkan format CMYK dari Inkscape Maksud saya bagaimana mengekspor file kerjaan kita dalam format CMYK dari Inkscape Kemudian kita sekaligus menguji apakah hasil ekspor itu sudah benar-benar sesuai Atau sebenarnya cuma ini doang Warnanya aja yang udah mirip Tapi ternyata kode CMYKnya beda misalkan Karena kalau misalkan kodenya beda Nah kode yang dibaca oleh mesin cetak itu biasanya Bukan melihat warnanya tapi dilihat kodenya Jadi kalau kodenya misalkan hitamnya penuh Nah itu ntar cetaknya juga jadi bakal hitam penuh Tapi kalau misalkan seolah warna hitamnya penuh Karena mungkin faktor layar juga Nah terus kemudian ketika dicetak kok gak maksimal hitamnya Mungkin jadi kayak abu-abu atau gimana Nah itu mungkin kode warnanya juga berubah Untuk itu kita akan ngecek malam hari ini Apakah CMYK yang di ekspor dari Inkscape ini Ini nanti ketika dibuka di aplikasi lain yang lebih populer misalkan Tapi Inkscape juga populer sih Yang sama-sama gak populer kayak gitu Atau yang juga populer Adobe Illustrator Kita akan ngecek disitu apakah CMYK yang dari Inkscape ini aman atau enggak Kalau misalkan nanti gak aman Kita coba cari triknya bareng-bareng biar aman kayak gimana Nah kalau nanti aman akan kita catat juga Gitu panuk ya Nah tanpa berlama-lama Langsung saja Saya serahkan mic-nya kepada Pak Nug Supaya lebih bermanfaat juga waktu kita malam hari ini Silahkan Pak Nugro Oke terima kasih banyak Mas Sarania Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semua ya Jadi seperti apa yang sudah disampaikan sama Mas Sarania tadi Kita akan menguji salah satu fitur yang ada di Inkscape Yaitu fitur CMYK Nah sebenarnya di fitur di Inkscape sendiri ada beberapa metode ya sebenarnya Ada kurang lebih 4 atau 5 metode Nah yang terbaru ini adalah kita bisa langsung export Kalau yang sebelum-sebelumnya kita mungkin belum bisa export Mungkin hanya sebatas rentang warnanya saja yang kita gunakan Tapi yang terbaru kita bisa export sehingga kita bisa buka di aplikasi lain Nah kita coba uji nanti setelah kita export apakah nilainya akan berubah atau tidak Oke mungkin saya akan coba share screen terlebih dahulu ya teman-teman Oke ini rilis versi 1.0.1 ya Yang sudah bisa support export Export ke dalam PDF Nah teman-teman bisa baca di sini atau buka di apa namanya Di situs resminya Inkscape Inkscape.org Kita pilih rilis yang 1.0.1 ya Nah ini sebenarnya sudah dijelaskan bahwa kita bisa export Tapi menggunakan bantuan software Skribus Software Skribus Nah yang bisa dieksport sementara adalah dalam format PDF Untuk apa namanya untuk JPG masih belum bisa Nah disini Skribus yang digunakan wajib menggunakan yang 1.5 ke atas Nah disini Harus 1.5 kalau di bawahnya masih belum support ya Nah terus harus mengaktifkan color management ya Color profilenya harus dimasukkan atau di embed ya istilahnya Nah lalu disini tidak boleh menggunakan lebih dari 1 color profile Jadi harus 1 saja yang bisa dipergunakan ya Dan kita memasukkannya lewat Apa ini namanya Fill and Stroke ya Dialog Fill and Stroke Disitu ada CMS Nah kita bisa masukkan lewat CMS ya Nah mungkin untuk tabel uji kita hari ini ya Yang perlu kita uji Mungkin perlu di share ini ya Mas Rani ya Ke teman-teman Mungkin teman-teman bisa baca di HPnya ya Yang pertama yang mau kita ujikan adalah Menggunakan palet warna tapi non CMS Kedalam format SVG dan PDF Hasil ujinya nanti kurang lebih kesamaan nilai dan warna Kalau warnanya sama tidak ada masalah Kalau toh memang berubah nilainya sedikit Apakah masih bisa ditoleransi atau tidak gitu ya Yang kedua disini menggunakan CMS ya Menggunakan CMS Dibuka diskribus sama AI ya Lalu warna gradient Gradient lalu ada bitmap ya Bitmap juga kita ujikan Jadi bitmap ketika berada di dalam Aplikasi Inkscape ini Apakah dia akan ikut berubah menjadi CMYK atau tidak Nah selain itu kita juga menguji coba Menggunakan software Citramani Nah karena disini kita menggunakan color profile Saya kemarin menggunakan color profile miliknya GoScript Jadi GoScript itu kita install terlebih dahulu teman-teman Jadi kalau teman-teman install GoScript Nah setelah teman-teman install GoScript yang terbaru Teman-teman bisa akses di bagian Kalau di draft C ya Kalau di Windows kita Kebetulan hari ini saya pakai Windows Karena harus menguji menggunakan Adobe Illustrator ya Jadi disini teman-teman bisa masuk ke program file Kalau di Linux saya kurang begitu hafal ya Mungkin mas Rania lebih paham nanti Nah disini ada folder GS Kita akses Disini ada ICC profile Nah teman-teman bisa akses disini Bisa tinggal comot lah ya Tinggal apa namanya salin tempel lah Ini saya pakai yang default ya Default nanti kalau sudah kita Pindahkan ke draft C juga Pilih Windows ya maksudnya ke Windows Terus dari Windows ini ke sistem 32 Lalu Spool Nah ini disini ya Disini ada driver Ada color ya Jadi masuk ke Windows Sistem 32 Spool Driver Color Nah teman-teman tinggal kopas ke sini aja ya Nah ini sudah saya masukkan default CMYK ICC Kalau belum dimasukkan ke sini Dia tidak akan muncul Nah ini nanti namanya Artifact Swap Color Profile jatuhnya Jadi yang pertama harus dilakukan adalah Menambahkan Color Profile ya Kedalam folder Spool Ya Disini banyak tapi tidak semua bisa dipergunakan Nah meskipun teman-teman download Punyanya Adobe Punyanya Adobe belum tentu bisa digunakan Mungkin bisa digunakan tapi hanya sebatas preview Untuk mengatur parameter warnanya itu belum tentu bisa ya Nah yang kedua saya menggunakan Japan Japan wet kutip yang tahun 2011 Nah ini di bawah sini Tapi nanti jatuhnya 2011 Nah yang kedua kalau ini sudah kita pindahkan ke sini Teman-teman bisa meng-download Skribus versi 1.5 ya Tadi sudah dijelaskan di sini 1.5 ke atas Nah ini harus di-install dulu Kalau sudah baru nanti kita bisa Pergunakan Untuk melakukan exporting Kita memang gak akan buka file berkas CMGKnya Tapi secara otomatis Apa? Aplikasi Skribusnya kita tidak akan ngebuka ya Tapi nanti yang membuka nanti Inkscape-nya secara otomatis Jadi kita gak kota ati lah ya Istilahnya seperti itu Nah oke mungkin kita bisa langsung saja Buka aplikasi Inkscape-nya di sini Saya buka terlebih dahulu ya Sebenarnya saya sudah menyiapkan sih sebenarnya Berkasnya yang perlu diuji Jadi kita tidak perlu bikin-bikin lagi ya Uji coba CMGK Nah ini dia filenya Oke Oh double Ada beberapa metode Mungkin metode yang umum digunakan Yaitu pakai palet warna yang sudah dipatasi Tadi mas Rania sudah menyampaikan tadi Jadi palet warnanya kita pakai Di dalam masih dalam satu rentang warna CMGK Nah itu teman-teman sebenarnya sudah ada di Apa namanya Lumbungnya Gimscape ya Cuman kayaknya jarang yang pakai Cara yang kedua teman-teman bisa pakai Mengubah secara manual ya Menggunakan Color management ya Color management Nah di sini teman-teman bisa Ini Inkscape yang saya gunakan versi terbaru ya Nah yaitu 1.1 Kalau teman-teman ingin tahu Ini Inkscape yang saya gunakan 1.1 Teman-teman bisa lihat view di sini Color managementnya tadi aktif Nah ini kalau non aktif Untuk mengatur per view supaya teman-teman bisa melihat bahwa Warnanya ini meleset atau tidak Itu teman-teman bisa masuk ke bagian pengaturan di sini Di bagian pojok Teman-teman masuk ke bagian color management Nah di sini teman-teman bisa pilih Warna sesuai dengan layar monitor teman-teman Jangan lebih Apa ya Jangan menggunakan rentang warna yang lebih tinggi dari layar monitornya Jadi Bukan apa-apa Sayang aja karena gak akan kelihatan yang rentang warna lebih tinggi Jadi idealnya harus menggunakan color profile yang rentang warnanya setara dengan layar monitor Nah kebetulan layar monitor saya pakai sRGB IEC 61966 Nah kalau teman-teman melayar monitornya ada yang bagus-bagus ya Sudah support Adobe RGB Adobe RGB ini lebih tinggi Apple RGB juga lebih tinggi Ya boleh silakan Atau mau pengen yang lebih tinggi lagi ada Prophoto RGB Itu bisa digunakan Ya Tapi karena punya saya ya sRGB ya Saya pakai sRGB saja gitu ya Di bagian bawah teman-teman bisa menggunakan Rentang warna CMYK Color profile CMYK yang sesuai dengan kebutuhan Kalau S-Web Kutit versi 2 ini punyanya Adobe Kita pakai punyanya Artifact ya Nah ini Artifact Itu yang kebetulan bisa di Kalau untuk preview bebas semua bisa digunakan ya Tapi kalau untuk apa namanya Untuk memasukkan ke dalam meng-embed Untuk exporting ini harus Harus ini ya Harus salah satu Artifact Atau punyanya Japan yang 2011 Selain itu mungkin masih belum bisa Dan saya masih belum menemukan sih yang Yang cocok ya Kita bisa pakai Artifact Seperti ini Nah disini ada simulate output on screen Jadi gunanya adalah untuk mengaktifkan Mensimulasikan Ya Kalau sudah kita close seperti ini Nah nanti disini view Pilih color management Nanti otomatis warnanya akan berubah Kelihatan ya Kalau berubah ya warnanya ya Baik gambar JPEGnya Ataupun rentang warna RGBnya juga berubah Nah atau teman-teman bisa Centang disini Pocok disini biasanya Nah ini untuk preview Oh nanti kalau dicetak Hasilnya kayak gini loh Itu preview nya kurang lebih seperti itu Jadi kita tidak perlu merubah Tidak merubah Warnanya Tidak perlu merubah filenya Berkasnya Jadi Kita tinggal print aja Oh nanti kalau dicetak Ya kurang lebih seperti ini Gitu ya Atau kalau mau mengubah warnanya sekalian Teman-teman bisa menggunakan Ini ya Apa namanya Mark out of gamut Jadi gamutnya diaktifkan Mark out of gamut ini artinya Jadi warna-warna yang di dalam Yang di luar rentang warna CMYK Itu akan ditandai Jadi kalau kita mengaktifkan itu Nanti dia akan ada warna Gelap seperti ini ya Nah itu harus kita ubah warnanya Supaya masuk di dalam Rentang warnanya CMYK Seperti itu Nah Kalau teman-teman mau mengubah Cukup di klik Lalu Saturasi Biasanya berhubungan dengan saturasi Karena Gini ya Karena RGB itu kan Menggunakan cahaya ya Direct secara langsung Menggunakan cahaya Jadi Condong lebih terang Dibandingkan kalau Menggunakan kertas Kalau kertas Warna putihnya kertas Gak bisa seperti terangnya Layar monitor Makanya RGB itu rentang warnanya Paling tinggi diantara Yang lain gitu ya Makanya Saturasinya bisa kita turunin Caranya cukup Geser Seperti ini Sampai menemukan Warna yang pas Nah Seperti ini kurang lebih Ini juga sama Saturasinya Teman-teman bisa pilih HSL HSL Atau RGB boleh Biasanya rentang warnanya Kalau RGB harus paham Campuran warna Harus paham warna primer Sekunder Tersier Harus paham Kalau tidak paham Akan sulit menggunakan Warna-warna ini Jadi kalau magenta ini Sebenarnya kita bisa geser Kita samakan sih ya Ini agak sulit Saya sendiri juga Tidak begitu hafal Paling hafal ya Cuma Warna Primer Sekunder aja Nah ini kita Non-aktifkan Saturasinya ya Nah kurang lebih Seperti ini jatuhnya Mungkin tidak akan saya ubah Semua ya Jadi kurang lebih Metodenya Seperti itu Kalau yang pakai versi yang Lama-lama Jadi pakai Simulate output Off screen Atau Menggunakan mark Mark out of gamut Menandai Jadi ini sudah ditandai Sama mereka Jadi kalau mau dicetak Ini pasti akan ada penurunan Penurunan warna ya Jadi Istilahnya itu Harus lebih berhati-hati Dalam menggunakan warna ini Kalau meleset Misalkan berubah warna Ya jangan kaget Itu sih prinsipnya itu ya Oke saya kembalikan lagi Control Z Oke Cara yang berikutnya adalah Menggunakan Memasukkan CMS ya Nah ini yang Satu titik satu ke atas tadi ya Satu titik Kosong ya Satu titik kosong Nah disitu kita bisa Ini akan saya geser dulu aja ya Ini akan saya geser dulu Saya akan membuat Warna uji Dari awal ya Supaya teman-teman tahu Cara mengujinya bagaimana Oke disini Saya harus memasukkan dulu Color profile Kalau tadi secara preview Disini kita memasukkan Color profile Kedalam Dialog Kedalam dialog bar Itu caranya teman-teman Tinggal akses ke Dokumen And Dokumen properties ya Nah di bagian sini Ada namanya color Teman-teman tinggal pilih Salah satu Karena ini banyak Ini Sudah masuk ya Itu teman-teman tinggal pilih Disini sih sebenarnya Buka disini Nah ini saya buang dulu Satu Dua Dua Tiga Nah kita masukkan dari sini Ada artifact Yang masih bisa digunakan Artifact ya Kalau untuk yang disini Kalau yang tadi Yang simulate output Off screen Itu boleh semua Bisa dipakai Kalau ini hanya Tidak semua bisa dipakai Punyanya Japan Mungkin karena disini Jepang ini termasuk Yang ini ya Yang kurang lebih Apa ya Struktur cahayanya kurang lebih Tidak jauh beda dengan Di Indonesia ya Asia Wilayah Asia Warnanya biasanya Contoh lebih hangat ya Kita pakai artifact aja Yang standar Punyanya ghost script Nah kalau sudah disini ya Kita close Nah di bagian fill and stroke Kita bisa memasukkan Kedalam CMS Nah disini kita pilih Artifact Nah disini nanti akan muncul Pengaturan CMYK disini Pengaturan CMYKnya disini Tidak sama dengan RGB Jadi rentang warnanya Lebih pendek Ya lebih pendek Berbeda dengan CMYK yang ada disini Teman-teman CMYK yang ada disini Memiliki rentang warna Lebih Lebih Apa namanya Lebih luas ya Nah disini CMYKnya Lebih luas Jadi sebenarnya Ini cuman Nilai RGB Tapi diubah Kedalam nilai CMYK Gitu aja sih Pada dasarnya Ini tetap RGB Pada dasarnya Pada dasarnya Tetap LG Oke disini kita akan Menguji warna primernya Terlebih dahulu Disini warna primernya Adalah cyan Jadi cyannya adalah 100 ya 1 Disini CMS Disini nilainya 1 Bukan 100 ya Jadi cyannya 1 Magentanya Kita 0 Yellow 0 K Kuncinya juga 0 Nah ini juga ada Beberapa kendala sih Ada bug juga Di beberapa kasus Yaitu kalau kita Slider gini Kadang-kadang masih Suka ngikut Mosnya Nah itu Ini kebetulan enggak Hari ini Tuh slidernya kadang-kadang Nah kayak gini Suka ngikut nih Nah padahal enggak Saya pencet nih Nah itu Jadi kita bisa Nginputkan nilainya Aja dari sini Atau di plus Gini ya Ini saya Isi Cyan Cyan 1 Magenta 0 Yellow 0 K 0 Kemudian saya duplikat Ctrl D Disini magenta 0 Magentanya 1 Yellow nya 0 Ya Ini Ctrl D lagi Disini saya menggunakan Yellow yang terakhir 0 0 0 0 1 Nah selain warna Primer kita juga menggunakan Warna sekunder ya Warna sekunder itu Campuran dari Dua warna primer Kalau disini Cyan Maka disini Campuran antara Warna Cyan Dengan Magenta Kalau Cyan Cyan dengan Magenta Ini jadinya Biru Cyan Magenta Jadinya Biru Berikutnya Magenta Dengan Yellow Hasilnya Adalah Red Red Terus yang terakhir Cyan Dengan Yellow Hasilnya Green Satu Satu Terus disini Yang terakhir Bukan terakhir ya Yang terakhir adalah Warna Tersier Warna Tersier itu Percampuran ketiga Warna primer Yang berikutnya Warna kunci Atau warna hitam Tanpa campuran warna Ini 0 0 1 Atau campuran Dari warna sekunder Dan warna kunci Ini condong Lebih hitam Jadi Satu 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 Oke Jadi warnanya Makin hitam ya Nah ini nanti Akan kita uji Apakah nilainya Nanti akan sama Atau tidak Ini menggunakan CMS Jadi Di dalam Warna ini Sudah dimasukkan Color profile Color profile Artifact Nah sekarang Sekarang saya akan membuat Satu buah warna lagi Menggunakan Tapi tidak menggunakan Warna Tidak menggunakan Artifact ya Jadi pakai warna Biasa aja ya Saya pakai RGB Cyan Cyan Jadi pakai Ini nyaksan Non Saya pilih warna RGB Cyan Cyan itu Kalau warna Additive Itu Campuran dari Green dan Blue Nah ini 0 Green 255 Blue 255 Berikutnya Magenta 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 itu Dari percampuran Red Dengan Blue Jadi Blue nya 255 Red nya 255 Yellow Dari Red 255 Dan Green Terus Ininya 0 Kalau teman-teman Pakai CMYK Juga boleh Bisa ya Sama aja sih Warna CMYK Disini sama juga Prinsipnya Jadi disini Kita pakai Warna Biru 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 itu Campuran dari Cyan Sama Magenta Disini Red Red itu Campuran Magenta Dengan Yellow Green Green Campuran Cyan Dengan Yellow Oke Nah disini Saya menggunakan Karena hitamnya disini Tidak Tidak Apa namanya Tidak akurat Disini kita pakai Apa namanya Ukurannya kita Kecilin ya Jadi misalkan 99 Plus 99 Plus 99 Jadi disini Warna hitam Rich black Yang masuk ya Oke Nah disini Jadi kita taruh Sini aja Berikutnya Kita pakai Yang 90 Ini kita pakai Yang 80 Oke Oke Ini saya Buang Sama ya Jadi itu tadi Caranya untuk Mengubah Warna RGB Ke CMYK Yang tadi Yang pakai CMS Yang bawahnya RGB Ini gradientnya nanti saja Saya simpan dulu Control S Jadi pengujian pertama Kita buka Menggunakan Skribus Atau AI Tadi pengujiannya Mana tadi Jadi yang kita uji Yang pertama kali Warna CMYK Palet warna Non CMS Jadi pakai Pakai RGB ya Pakai RGB Yang tidak Pakai CMS Yang bawah tadi ya Terus yang nomor dua Yang menggunakan CMS Jadi kita langsung Dua Dua poin Yang kita uji Di sini Oke Kalau sudah kita simpan Control S Lalu Ini sudah Format SVG ya Jadi kita buka Di format SVG Sama PDF Sekarang kita buka Yang PDF Lalu kita export Maksudnya export Pakai PDF Di sini teman-teman Bisa langsung export Save as ya Save as Lalu pilih Skribus CMYK Nah di sini Ada keterangannya Skribus CMYK Klik seperti ini Nanti tinggal save Nah ini Kita tinggal ok saja Nah nanti otomatis Dia akan buka Skribus Jadi Skribusnya Akan terbuka di sini Tapi nanti Dia akan close kembali Nah close kembali Jadi Tidak Jadi kita tidak perlu Membuka lagi ya Tidak perlu buka Skribusnya Secara langsung ya Nah kita akan coba Buka Yang SVG tadi Nah SVG Sama PDF Yang pertama Kita uji pakai Skribus ya teman-teman ya Kita buka pakai Open with Skribus 1.5.7 Ini yang saya pakai ya Nah ini hasilnya Seperti ini Kalau kita lihat Dari warna SVG Tidak mengalami Perubahan warna Tidak mengalami Perubahan warna Jadi Kalau dari SVG Nya sama Dari SVG Nya sama dengan SVG Yang Nah kita Buka apakah ini Nilainya berubah Atau tidak Gitu ya Kita ungroup dulu Nah di bagian Properties Kita bisa buka Warnanya terlebih dahulu Nah Di sini Yang tercentang Adalah Warna From SVG Nah di sini Ada gambarnya Science, magenta, yellow Dan K Kunci Nah di sini Jadi ini artinya Adalah warna CMYK Kalau di sini Nah ini warna RGB Karena ini gambarnya Red, green, dan blue Jadi untuk Mengidentifikasi Warna ini CMYK atau tidak Cukup lihat Iconnya yang ada di sini Teman-teman Nah Jadi di sini Kita bisa melihat Nilainya Kalau untuk nilainya Kita Menggunakan Fill and Stroke Ini sama Apakah Yang pakai CMS ini tadi CMYK semua Nah itu kita Buka satu persatu Di sini juga sama CMYK Yellow Juga CMYK Blue CMYK Red CMYK juga Green CMYK Terus warna Tersier Juga CMYK Warna Apa Kunci Juga Sama Reach black Red black Nya juga sama CMYK semua Di sini juga RGB 1, 2 RGB juga RGB RGB Ini RGB semua Kalau kita Periksa Jadi di sini Sebenarnya Sebenarnya teman-teman Kalau untuk Menggunakan Skribus Itu teman-teman Tidak perlu Sebenarnya Export ya Ke dalam format PDF ya Tidak perlu Jadi cukup Di Open with Maka nanti Akan terbuka Sebagai warna CMYK Jadi Untuk SVG Menggunakan Skribus ini Aman sih Kalau menurut saya Cuman di sini Terbagi menjadi Dua warnanya Yaitu CMYK Dan RGB Jadi dalam satu Canvas Itu terdapat Dua Model warna Yaitu RGB dan CMYK Nah sekarang Kita akan Buka Yang Formatnya CMYK Dari PDF Nah kita Buka Open with Skribus Oke Nah di sini Ada mengalami Perubahan Warna Khususnya Yang warna Yang di bawah Oh ini ada Warna lain Yang masuk Ini On group Dulu Oke ini Sepertinya VGA nya Agak kacau Oke kita Langsung Periksa Saja Di sini Jadi di sini Warnanya CMYK Semua ya Jadi Yang tadi RGB Dengan Menggunakan PDF Itu nanti Akan di Konversi Ke dalam Format warna CMYK Tapi warnanya Di sini Berantakan Nilainya Berubah Kalau di sini Kita lihat CMYK Kita cek dulu ya CMYK nya Berubah Kita masuk ke Item Edit Color and File Oke Ini ya Science Tadi Kita edit Nilai Science nya 100% Berarti Sama ya Yang bagian atas Sama Persis Kalau yang Ini harus Ngecek Satu persatu Edit Color and File Di sini Pakai PDF 700 PDF 700 Ini juga Sudah berubah Menjadi CMYK Tapi nilainya Berubah jauh Nah ini Jadi kalau teman-teman Tidak menggunakan CMS Ketika di ekspor Itu Perubahannya Sangat jauh Jadi perlu dilakukan Editing kembali Editing kembali Jadi disarankan Untuk menggunakan CMS Untuk warna lain Apakah sama Ini magenta Magenta Pakai PDF 00 Mana PDF Nah ini Magenta Oh disini sebenarnya Sudah kelihatan ya Kalau kita scroll Kesini Magentanya 100 Yellow sama K nya 0 semua Jadi Sesuai ya Sesuai Ini juga Ini harus Seperti ini ya Edit Color and fill Lewat samping Itu Pastinya kelihatan Kenapa Lewat yang Disamping Fill mode Itu samping Emang gak kelihatan Di close dulu Iya Di close dulu Jadi biar gak Coba di klik Nah ini ya Berarti Yellow nya 100 K nya 0 Artinya nilainya Sudah sesuai Nilainya ya Nilainya sudah sesuai Ini juga Nah ini Otomatis Magenta 100% Sion nya Berubah nih Sion nya Ini yang ini ya Betul ya Oh ya Betul Ini sion nya Mengalami Tambahan Atau ini tadi Kegeser saya kurang tahu ya Nanti di cek lagi Sebentar kita cek dulu Ini Biasanya suka Bundle Oh enggak Enggak Jadi disini ada sedikit Perubahan ya Disini cuman gak Terlalu jauh ya Perubahannya Terus yang merah Merah ini Merahnya ini Sama ya Magenta Sama yellow 100% Terus disini Juga Green Green nya Ada perubahan sedikit 1% Enggak sampai 1% sih ya Ada perubahan sedikit Nilainya Terus bagian sini